Intro Saat libur natal dan tahun baru biasanya akan terjadi penumpukan kendaraan dan bahkan kemajutan di pelabuhan ketapang Banyuwangi Penumpukan penumpang ini biasa terjadi jelang libur natal dan tahun baru maupun ketika arus balik wisatawan dari balik usai libur akhir tahun Dikutip dari Instagram Satlantas Polresta Banyuwangi aparat telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas dan kantong parkir Bagi wisatawan yang hendak ke Bali menggunakan jalur darat wajib tahu rekayasa arus lalu lintas dan kantong parkir jika terjadi kemajutan di pelabuhan ketapang Harapannya arus balik libur natal dan tahun baru 2023 untuk wisatawan di Banyuwangi maupun yang dari Bali tidak terjebak mancet Ini disiapkan untuk antisipasi penumpukan maupun kemancetan kendaraan di pelabuhan ketapang ketika libur natal dan tahun 2023 nanti Menurut Bribka SD Gali, selain telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas Satlantas Polresta Banyuwangi juga telah menyiapkan kantong parkir kendaraan sementara Kantong parkir ini disiapkan jika area parkir dalam pelabuhan ketapang Banyuwangi sedang mengalami penumpukan kendaraan Maka Satlantas Polresta Banyuwangi mengarah kendaraan untuk mengisi kantong parkir yang telah ditetapkan Tiga kantong parkir itu adalah Terminal Ketapang, Pelabuhan Tanjungwangi dan Lahan Kosong Utara Hotel Banyuwangi Beach Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan